Badan Kereinang Gelang 402 ditemukan di kedalaman 838 meter di perairan utara Pulau Bali. Kapal selam Kereinang Gelang 402 itu berhasil ditemukan pada jam 9 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian tengah dengan kontak visual yang dilakukan oleh kapal SV Swift Rescue. Dalam kontak visual tersebut, Kereinang Gelang 402 ditemukan telah terbelah menjadi 3 bagian. Ini terdapat bagian-bagian dari Kereinang Gala, jadi di sana Kereinang Gala terbelah menjadi 3 bagian. Kata KSAL Laksamana TNI Yudho Margono dalam konferensi PERC secara virtual pada Minggu 25 April 2021. Mantan Kepala Kamar Mesin Kereinang Gala 402 Laksana Muda Purnawirawan Frans Fowong dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV menyebut, kapal tenggelam dan terbelah akibat sudah melewati batas maksimum kedalaman 700 sampai 850 meter. Dengan tekanan di bawah air yang begitu kuat di kedalaman 700 sampai 850 meter akan menyebabkan retak dan pecahnya lambung baja kapal. Kapal Kereinang Gala 402 tenggelam dan terbelah karena melewati batas maksimum kedalaman. Penjelasan Panglima melewati 300 sampai ke 700 itu sudah melewati batas operasional maksimum Kereinang Gala 402 ujarnya. Laksana Muda Purnawirawan Frans Fowong juga menduga saat hilang kontak Kereinang Gala 402 mengalami blackout atau metil listrik yang menyebabkan sejumlah alat tak berfungsi. Panglima TNI pun menyatakan seluruh awak Kereinang Gala 402 gugur. Para pelaut ini gugur dalam perjalanan patrol abadi.